sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin, terfabal Ayyub Jazakumullahu khairan ya Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan Alhamdulillah disini sudah banyak pertanyaan tertulis yang sudah masuk sebelum kemudian bagi yang mau bertanya secara langsung bisa kami persilahkan disini ada pertanyaan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afan ini anak ingin bertanya apa hukumnya kalau bermain catur Ustaz, apakah diperbolehkan Jazakallah khairan wabarakatuh hikm, iya kalau kita melihat hukum bermain catur ada tiga pendapat ulama disini karena berkaitan dengan catur itu di masa Nabi alaih salatu wassalam belum ada ada di masa sahabat sehingga tadi Anda membaca tentang khilaf yang terjadi antara para ulama sebagian membolehkannya sebagian memakruhkannya dan sebagian mengharamkannya artinya mereka yang membolehkan atau memakruhkan selama tidak membuat lalai dari mengingat Allah SWT kalau membuat lalai dari mengingat Allah dari tujuan maka haram hukumnya tapi kalau tidak sebagian memakruhkannya tapi pendapat dari Imam Ahmad atau dari kalangan Hanabilah dan dari kalangan Maliki mereka mengharamkan catur karena memang orang itu harus serius disana bahkan sebagian ulama menjelaskan itu berhala patung-patung yang ada disana ada patung kuda ada patung raja ini itu dan kalau dilihat rajanya itu subhanallah pakai salib yang dimana rajanya atau apanya yang pakai salib itu maka anak-anak lebih condong kepada yang mengharamkan karena lebih melalaikan permainan itu dan membuat orang sebagian ulama yang membolehkan kata dia itu mengasah otak Wallahu'ala apakah memang otaknya terasa sehingga dia lebih bertakwa kepada Allah setelah main kita bicara hiburan itu adalah sarana setelah dia main catur dia semakin bertakwa kepada Allah semakin cerdas untuk memikirkan ayat-ayat Allah atau dia main catur kemudian datang untuk main lagi untuk main lagi untuk main lagi akhirnya tak catur bukan jadi sarana tapi jadi tujuan hidup dia kayaknya yang terjadi seperti itu Wallahu'alam mungkin sebagian ulama yang membolehkan mereka ya sekedar bermain setelah itu selesai tapi kalau sudah jadikan tujuan bahkan diperas otaknya hanya untuk itu Wallahu'alam soalnya lebih condong kepada mereka yang mengharamkan catur itu jamaah hadha wallahu'alam soha selamat menikmati selamat menikmati